Bajingan, kapan ini, apakah kamu masih peduli dengan keluhan pribadi? Yee mengerutkan kening dan menghela nafas, menurutku Lu Chen bermain cukup baik di sana. Jika Ba Ying membunuhnya, kita akan kehilangan sebagian dari kekuatan tempur kita. Lupakan saja, dengan kekuatan tempur Lu Chen, satu lebih banyak dari dia tidaklah banyak, dan satu lebih sedikit darinya tidak banyak, jadi itu tidak terlalu berguna. Guan Ming mencibir, saya harap Ba Ying akan segera kembali, kita berdua tidak bisa membawa enam. Kata Yee, tidak apa-apa, apakah kamu melihat San Guan Jin di sana? Guan Ming mendorong dari sisi lain, dan berkata, mari kita memancing musuh ke sisinya, dan kita bertiga akan membawanya bersama-sama, sehingga tekanannya tidak akan terlalu besar. Hei, kamu benar-benar, pria yang berbahaya. Kata Yee dengan marah. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan detail kecil. Di medan perang, ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup, dan ini tidak berbahaya atau berbahaya. Guan Ming tidak menganggapnya serius, dan saat bertarung, dia memimpin musuh menuju San Guan Jin. Yee tidak ingin melakukan ini pada awalnya, tapi dia tersesat. Menurut metode Guan Ming, dia juga memimpin musuh ke pihak San Guan Jin. Ketika mereka berdua mendekat, enam pembangkit tenaga klan monster juga ditarik ke tempatnya, dan San Guan sangat marah sehingga dia ingin membunuh dua rekan satu tim babi itu dengan satu pedang. San Guan Jin memiliki lima monster kuat di tangannya, satu lawan lima, dan tanpa bala bantuan, dia tidak berani menggunakan gerakan besarnya, dan berjuang untuk menghadapi pertempuran. Sekarang, Yee dan Guan Ming masih memimpin musuh ke sini, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Di bawah ketinggian, di bagian tembok kota, Lu Chen memimpin sekelompok sesama sekte, dan terlibat dalam perkelahian besar dengan prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya. Selama perkelahian, Lu Chen sedikit tertahan, dia tidak berani menggunakan Thunderbolt Ping Yue, dan sulit untuk membunuh musuh secara berkelompok. Bagaimanapun, makhluk itu melanda dunia, tanpa membedakan antara musuh dan teman, dan akan membunuh salah satu dari mereka secara tidak sengaja. Lu Chen hanya bisa menggunakan jari yanyangnya, dan dia hanya berani menggunakan jari keduanya untuk membunuh prajurit monster satu per satu. Dalam pertarungan darat, dia bahkan tidak berani menggunakan jari ketiga yanyang. Jari pedang terlalu kuat untuk membuka gunung, jauh di atas bentuk guntur kedua. Dengan satu titik, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus kaki dari garis lurus akan dibombardir. Jika kamu pusing dan menunjuk ke arah yang salah, alangkah buruknya jika kamu malah membunuh orangmu sendiri. Faktanya, peperangan darat tidak cocok untuk petarung yang kuat, tidak hanya Lu Chen, tetapi juga Fei Long dan Kuan Sheng. Dipaksa tetap di tanah untuk bertarung, dengan tangan terikat, tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Yang kuat di alam tiangang memiliki kekuatan tempur kelas atas, dan medan perang berada di atas langit. Ikuti aku di alam tiangang, bunuh monster kuat, dan tanah akan diserahkan kepada saudara-saudara. Lu Chen menunggu situasi pertempuran di sini menjadi stabil, lalu melonjak ke langit dan terbang menuju klan monster yang kuat di langit. Fei Long, Kuan Sheng, dan dua murid tiangang lainnya juga pergi satu demi satu. Di atas langit, ada banyak orang kuat di alam tiangang, ratusan monster kuat, dan hanya seratus orang kuat dari umat manusia. Ada perbedaan besar dalam jumlahnya. Pada dasarnya, ras manusia yang kuat melawan beberapa ras monster yang kuat, dan ras manusia berada dalam posisi yang dirugikan. Jauh di langit, orang-orang kuat terus berjatuhan, di antaranya pembangkit tenaga listrik umat manusia paling. Banyak jatuh, dan situasi pertempuran sangat tidak menguntungkan bagi sekte tersebut. Alam tiangang adalah kekuatan tempur kelas atas dan medan perang paling penting. Jika pembangkit tenaga listrik tiangang realem di satu sisi selesai, itu berarti perang akan kalah. Begitu Lu Chen bergegas ke medan perang kelas atas, dia menjadi sasaran beberapa monster kuat dan bergegas ke arahnya. Fei Long, Kuan Sheng, dan empat orang lainnya selalu khawatir bahwa wilayah Lu Chen tidak cukup, dan dia bukanlah lawan dari klan monster yang kuat, jadi mereka bergegas untuk memblokir klan monster yang kuat itu, dan bertarung bersama, semakin banyak mereka bertarung, semakin banyak mereka bertarung, lebih tinggi yang mereka dapatkan. Medan perang pembangkit tenaga listrik alam tiangang berada pada ketinggian lebih dari seribu kaki. Jika Lu Chen ingin mencari lawan, dia harus terbang. Namun, setelah terbang hingga 700 kaki, Lu Chen tidak bisa terbang. Di Yuan dan realem tingkat ke-7, Anda hanya bisa terbang hingga 700 sang, yang ada hubungannya dengan alam, bukan kekuatan tempur. Di ketinggian 700 kaki, tidak ada monster yang kuat, dan mereka yang berlari ke bawah dipukuli oleh Fei Long dan yang lainnya. Lu Chen, dia hanya bisa melihat ke langit dan menghela nafas, dan bertanya pada Fei Long dan yang lainnya 10 ribu kali. Adikmu, apa yang kamu rampok? Menariknya, Raja Ben dan bahkan tidak dapat menemukan siluman burung. Sebenarnya aku bisa bertarung dengan baik, oke. Saya bisa memainkan 10 di antaranya tanpa masalah sama sekali. Tepat ketika Lu Chen tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba sebuah cibiran datang dari belakang. Lu Chen, Fei Long dan yang lainnya telah melarikan diri, dan kamu sendirian. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Bai Ying. Lu Chen menoleh ke belakang, dan melihat Bai Ying terbang ke arahnya, dengan tangan terkepal, siap memukulnya kapan saja. Kamu adalah orang kuat di alam tiangang. Jika kamu tidak melawan monster, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Chen punya firasat buruk, jadi dia mengerutkan kening dan memarahi. Aku melakukannya, lalu membunuh iblis itu, keduanya benar. Bai Ying berkata dengan dingin, Bajingan, jam berapa sekarang, kamu tidak membunuh Yao Su, tapi kamu datang untuk membunuhku, bodoh sekali. Lu Chen sangat marah, tetapi alih-alih mengangkat pisaunya, dia menyatukan kedua jarinya, dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jari pedang itu terlalu kuat untuk membuka gunung, dan dia takut satu jari akan meledakkan Bai Ying, jadi dia menarik kembali jari tengahnya, dan bersiap menggunakan jari pertama Yan Yang untuk membangunkan Bai Ying, menjawab. Biasanya, ketika Lu Chen marah, dia akan langsung menunjuk Bai Ying. Tapi sekarang adalah masa perang, perselisihan internal tidak baik untuk situasi pertempuran, dan itu akan membuat klan monster menertawakannya, dan sekte cabang membutuhkan setiap kekuatan tempur kelas atas untuk bertahan hidup. Lu Chen masih ingin menunjukkan belas kasihan, biarkan Bai Ying mundur meskipun mengalami kesulitan, dan memberikan satu hari ekstra untuk pasukan tempur sekte cabang A. Pergi ke neraka, Bai Ying mengangkat tinjunya, mengedarkan energi aslinya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya dari jarak jauh. Dengan sebuah pukulan, udara menjerit-jerit, seolah-olah telah lahir hantu, yang membuat orang bergidik. Pukulannya sangat kuat, kemanapun ia pergi, selalu terjadi ledakan, ruang rusak, dan mekanisme udara mengunci Lu Chen. Saat pukulan itu keluar, terjadilah ledakan yang mengguncang seluruh lapangan dan semua orang di medan perang. Hampir semua orang memperhatikan sisi Lu Chen. Sekte keempat, Bai Ying, apa yang akan kamu lakukan? Zuo Qing yang pertama bereaksi, wajahnya langsung berubah menjadi hijau karena marah, dan ususnya menjadi hijau karena penyesalan. Mengetahui hal ini sebelumnya, ketika Kuan Seng membuat laporan kecil tentang Bai Ying, dia mengambil tindakan untuk menghukum Bai Ying dan memperingatkan Bai Ying untuk tidak mengganggu Lu Chen lagi. Sangat disayangkan dia mengira kekuatan tempur kelas atas Bai Ying dapat digunakan untuk melawan klan iblis, jadi dia tidak melanjutkan tindakan Bai Ying di Gua Iblis. Dia tidak pernah menyangka Bai Ying akan mengintensifkan usahanya dan berani menyerang serta membunuh Lu Chen di medan perang, yang sungguh menjijikkan. Meskipun ranah Lu Chen rendah, ia telah berulang kali menorehkan prestasi besar, terutama dalam mencuri rencana besar wilayah timur, dan menorehkan prestasi luar biasa bagi umat manusia. Jika dia mati di tangan rakyatnya sendiri, bagaimana reputasi sekte tersebut? Sebagai master sekte, wajah apa yang harus dia keluarkan untuk bertemu orang? Oke, selama kamu membunuh Lu Chen, apakah kamu manusia atau iblis? Penguasa kota-kota iblis tertawa terbahak-bahak, perasaan ini sangat bagus. Pasti sangat menyedihkan jika Lu Chen mati di tangannya sendiri, efeknya jauh lebih baik daripada pembunuhannya sendiri. Bai Ying, idiot, beraninya kamu menyerang Lu Chen di medan perang. Sangguan Jin memarahi, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkan, karena dia terlalu jauh dari Lu Chen. Bai Ying, cepat berhenti, Lu Chen adalah anggota sekte Suantian Dao, jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mati juga. Fei Long sangat cemas hingga dia berkeringat deras. Dia tahu bahwa Bai Ying akan menyelinap ke arah Lu Chen, dan dia tidak akan meninggalkan sisi Lu Chen bahkan jika dia terbunuh. Tapi sekarang dia tidak bisa menyelamatkan Lu Chen, dia bermain sangat baik, tapi dia diincar oleh empat monster kuat, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bai Ying, jika kamu berani menyerang Lu Chen, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Kuan Seng meraung keras, dia yang paling dekat dengan Lu Chen, tetapi dia juga terjerat oleh dua monster kuat, dan dia berada dalam situasi yang sulit. Pembangkit tenaga ras manusia lainnya juga punya alasannya sendiri, entah karena mereka jauh, atau mereka terjerat oleh pembangkit tenaga ras monster, dan mereka juga tidak bisa menyelamatkan Lu Chen. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Lu Chen. Guan Ming terkekeh, seolah dia cukup senang melihat semua ini. Yae di sebelahnya hanya menonton dengan dingin tanpa berkata apa-apa, seolah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Teriakan semua orang tidak berpengaruh pada tekat Bai Ying. Bai Ying menutup telinga terhadap hal itu, dan terus mengayunkan tinjunya, tidak berhenti sampai dia membunuh Lu Chen. Jari api yang, dengan gerakan tangan Lu Chen, dia menunjuk dengan seluruh kekuatannya, dan Yan yang menunjuk yang kedua. Kekuatan jari itu mencapai 1,5 miliar kati, menerobos ruang, sangat fokus pada kekuatan tinju Bai Ying. Ledakan, suara keras mengguncang dunia, jauh di atas langit, kekuatan jari hancur dan kekuatan tinju runtuh. Keduanya terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan lawan. Apa, mata semua orang menjadi lurus. Lu Chen dan Bai Ying sebenarnya seri. Kekuatan kedua kubu hampir sama, bagaimana mungkin, yang satu berada di alam Yuandan tingkat ketujuh, dan yang lainnya adalah orang kuat di alam Tiangang. Ada perbedaan besar di bidang keduanya, tapi kekuatan tempur mereka. Bukankah ini menyegarkan ketiga pandangan semua orang? Ini, reaksi langsung dari Zuo Qing dan penguasa kota Yao Cheng adalah mengucapkan kata ini, dan kemudian keduanya terdiam. Lu Chen ini benar-benar aneh sekali. Hahaha, Lu Chen, Lu Chen, kamu benar-benar telah menembus tiga alam kecil. Kekuatanmu sangat kuat, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menerima pukulan. Penuhku, sangguan Jin awalnya tertegun, lalu terkejut, lalu senang, dan akhirnya mengangkat kepalanya dan tersenyum. Semangat juangnya semakin kuat. Perbaikan pedang, cara mengembangkan kemauan, memotong pedang kemauan, kerinduan akan tak terkalahkan, tantangan terkuat. Ketika Lu Chen berada di alam Yuan dan tingkat keempat, dia bisa menerima 70% kekuatannya dengan pedang. Dia sudah merasa bahwa Lu Chen luar biasa. Anda harus tahu bahwa pedangnya dengan kekuatan 70% dapat menembus alam Tiangang yang lemah, dan tidak dapat ditolak di bawah alam Tiangang. Lu Chen memenuhi janjinya dan mencapai alam Yuan dan tingkat ketujuh. Dia sangat ingin mencobanya. Bisakah Lu Chen menerima pedang kekuatan penuhnya? Terlebih lagi, dengan kekuatan bertarung Lu Chen, Bai Ying tidak bisa membunuh Lu Chen, dan tidak dibunuh oleh Lu Chen akan menjadi lelucon. Benar saja, kakak laki-laki itu menyembunyikan kekuatannya dan membuatku takut sampai mati. Fat Dragon menepuk dadanya, akhirnya melepaskan pikirannya. Tidak hanya Fei Long yang merasa lega, tetapi anggota sekte kuat lainnya dan semua murid Suantian juga merasa lega. Meskipun kekuatan bertarung Lu Chen selalu sangat kuat, tapi kali ini masih mengejutkan semua orang. Lu Chen, itu mesum lagi. Dalam pertempuran darat sebelumnya, Lu Chen menyapu kelompok itu dengan pisau dan membunuh monster, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang mirip. Hanya saja, dalam kekacauan tersebut, sebagian besar yang terbunuh adalah prajurit monster biasa, dan tampaknya tidak terlalu kuat. Sekarang, lawannya digantikan oleh Bai Ying, orang kuat di alam tiangang, dan efek kekuatannya disorot. Jika mereka tahu bahwa Lu Chen penyanyang dan hanya menggunakan tipuan kecil, mereka mungkin tidak akan memiliki kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Kamu, kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Ekspresi wajah Bai Ying begitu indah, dia tidak percaya bahwa semut di alam Yuan dan tingkat ketujuh setara dengannya dalam hal kekuatan. Di bawah tekanan yang luar biasa dan risiko dihukum oleh Qi Hou, dia ingin membunuh Lu Chen dengan satu pukulan. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Lu Chen, seorang mesum, telah menjadi seorang jenius, bagaimana dia bisa menerima ini? Jika dia tahu bahwa Lu Chen tidak ingin membunuhnya untuk membuat Yao Zhu tertawa, tetapi menghadapinya dengan santai, dia mungkin akan mengalami gangguan saraf saat itu juga. Aku sudah memilikinya, tapi kamu tidak mengetahuinya. Lu Chen tersenyum, dan berpura-pura menjadi sedikit agresif. Tapi bocah cilik inilah yang langsung membuat Bai Ying gila. Bai Ying merasa bahwa dia telah sangat terhina, dan melakukan serangan gila-gilaan lagi. Pukul aku lagi, Bai Ying meraung keras dan terbang ke arahnya dengan cepat. Pada saat yang sama, seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tinjunya, siap untuk meninju Lu Chen. Mati, sebuah tombak jatuh dari langit, seperti kilatan cahaya, menusuk Bai Ying. Orang yang menyerang dengan tombak adalah Kuan Sheng. Untuk membantu Lu Chen, Kuan Sheng menutik turun dari ketinggian dengan mempertaruhkan kematiannya, diikuti oleh dua ras monster kuat yang mengejarnya. Zeng Sheng, kamu berani menindasku situs web bayi china www.x81zw.me Bai Ying sangat marah, menyerah pada Lu Chen, dan menumpahkan amarahnya pada Kuan Sheng, meninjunya dengan seluruh kekuatannya. Bentak, tombak itu menembus tinju, dan suara teredam keluar. Tombak itu seperti pelangi, dan tombak itu sangat kuat. Itu menembus esensi pelindung, menembus tinju, menembus seluruh lengan, dan langsung masuk ke tubuh Bai Ying. Kamu, kamu membunuhku. Bagaimana mungkin? Bai Ying menatap Kuan Sheng dengan mata terbelalak, matanya penuh kebingungan, bagaimana lawan yang pernah dikalahkan ini tiba-tiba menjadi begitu. Kuat, ini baru sebulan lebih, dan Kuan Sheng memiliki kekuatan luar biasa untuk membunuhnya. Bagaimana dia menerima kenyataan ini? Biarpun dia mati, dia tidak bisa menerimanya. Sampah, Kuan Sheng mengutuk dengan getir, menjabat tangannya, dan mencabut tombaknya, dan tubuh Bai Ying jatuh dari langit. Seorang pria kuat di alam tiangang jatuh. Saat itu, penonton terdiam. Mata banyak murid suantian rumit, dan mereka tidak tahu seperti apa rasanya. Terutama Yae dan Buan Ming sangat terkejut, mulut mereka terbuka lebar, teman baik mereka meninggal begitu saja. Mereka tidak percaya bahwa Kuan Sheng, yang menduduki peringkat terakhir dalam daftar murid, membunuh Bai Ying, yang menduduki peringkat keempat. Sebulan yang lalu, Kuan Sheng digantung dan dipukuli oleh Bai Ying, tapi sekarang terbalik. Apa yang terjadi dengan Kuan Sheng? Apakah ada ahli yang membantu Kuan Sheng meningkatkan kekuatan tempurnya? Lucen baik-baik saja, Bai Ying tetap mati, jika dia tidak mati di tangan Kuan Sheng, dia akan mati di tangannya. Dia hanya menunjukkan belas kasihan sekali, dan jika Bai Ying tidak bangun, dia tidak akan bersikap sopan. Saat itu, dia menyatukan kedua jarinya, siap menggunakan pedangnya untuk membuka gunung untuk membunuh Bai Ying. Memotong jenggot di tengah kemakmuran hanyalah satu langkah lebih cepat, dan Kuan Sheng sudah berperang dengan dua pembangkit tenaga klan monster, jadi dia bergegas turun untuk membunuh Bai Ying dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah dia membunuh Bai Ying, dia langsung putus asa, dan dua pembangkit tenaga klan monster yang mengejarnya tiba. Dua monster kuat, satu di kiri dan satu lagi di kanan, melancarkan serangan ke Kuan Sheng. Baru kemudian Kuan Sheng menarik kembali tombaknya, dan dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat tombaknya untuk menghadapi satu monster yang kuat. Dan monster kuat lainnya dari klan monster memanfaatkan celah tersebut dan menamparkan Kuan Sheng dengan telapak tangannya, dan dia hendak memukul kepala Kuan Sheng. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat, jari yang menakutkan melesat seperti kilat. Ledakan, sebelum kekuatan telapak tangan dari klan monster yang kuat mencapai kekuatan penuhnya, dia ditembak ke kanopi berdarah dengan kekuatan jarinya, dan jatuh di tempat. Membunuh orang dari jauh, klan monster kuat yang bertarung dengan Kuan Sheng sangat ketakutan hingga jiwanya ketakutan, dan dia tidak punya niat untuk bertarung, jadi dia melarikan diri dan ingin pergi. Faktanya, setelah tiba di alam Yuan Ling, pemain kuat dengan level yang sama jarang menggunakan serangan luar angkasa untuk bertarung satu sama lain. Sebab, ketika menyerang di udara, tenaganya akan hilang di angkasa, dan bila mengenai sasaran, hanya tersisa 60 hingga 70 persen tenaganya, dan tenaganya berkurang drastis. Dan ketika jari itu melesat, meski hanya 60 persen hingga 70 persen kekuatannya yang tersisa, ia tetap meledakkan orang kuat di langit, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang yang menyerang. Orang kuat dari klan monster memahami hal ini dan sangat ingin melarikan diri, jika tidak, dia akan menjadi yang berikutnya. Tidak mudah bagi Kuan Sheng untuk membiarkan monster kuat itu melarikan diri. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu seperti pita, dan tombak itu menusuk tubuh monster kuat itu dengan pukulan backhand, memutar monster kuat itu menjadi pengdarah. Orang kuat lainnya di alam tiangang jatuh. Bagus, di tanah, semua murid Suantian bersorak. Di langit, semua orang kuat di langit tinggi terkejut. Sungguh kekuatan penunjuk yang menyimpang untuk menunjuk pada orang kuat di alam surga peledak, bahkan di udara. Di medan perang, di antara begitu banyak orang kuat di alam geng surgawi, hanya sedikit yang bisa. Melakukan ini, selain Zuo King dan penguasa kota Iblis, mungkin hanya ada pembudidaya pedang yang bisa melakukannya. Sebab, sang pembudidaya pedang memiliki energi pedang dan kemauan tertinggi, serta kekuatannya dikunci oleh kemauan dan tidak akan hilang. Oleh karena itu, ketika seorang penggarap pedang membuat pedang, tidak ada perbedaan jarak, yang ada hanya jarak. Lu Chen, setelah pertempuran, aku akan merasakan kekuatan jarimu. Sangguan Jin juga diam-diam terkejut dengan kekuatan jari Lu Chen yang kuat, tetapi semakin kuat Lu Chen, semakin besar minatnya. Kamu perlu menyiapkan pedang baru. Lu Chen balas tersenyum, wajahnya penuh percaya diri yang tak terbatas. Ini tidak bisa mematahkan pedangmu, jadi apalagi yang harus aku latih. Cuma bercanda, Rana Yuandan berada di level ke-7, dengan kekuatan dasar 160 juta, dan kekuatan tempur telah ditingkatkan beberapa level. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, lihatlah seluruh medan perang, tidak ada yang menjadi lawan Raja Alkimia ini. Bahkan, penguasa kota dari kota iblis juga tidak baik, sejauh menyangkut levelnya, mari kita bicarakan apakah dia bisa menahan pedang. Dua idiot, melihat dua bawahannya dipenggal dalam sekejap, penguasa kota iblis tidak bisa menahan kutukan dalam kemarahan. Dia berpikir untuk membuat Lu Chen dengan tangannya sendiri, dan ditatap oleh Zhuo King, jadi dia harus memerintahkan bawahan lainnya, pergi ke beberapa orang dan potong kepala Lu Chen, penguasa kota akan memberimu banyak hadiah. Setelah selesai berbicara, tiga pembangkit tenaga klan monster menarik keluar dan menukik ke arah Lu Chen. Lu Chen, turunlah, kamu tidak diperlukan di sini. Zhuo King khawatir tentang kehilangan Lu Chen, jadi dia segera membujuknya. Kamu tidak membutuhkanku. Lu Chen melirik ke langit, ada monster yang beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan manusia, dan mereka memiliki keunggulan absolut. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, Sekte akan pasti kalah, dan sebagian besar kekuatan manusia akan binasa. Naga gemuk membutuhkanku. Lu Chen tentu saja tidak ingin pergi. Jika dia ingin memenangkan perang ini, bagaimana dia bisa pergi? Akibatnya, dia tidak punya pilihan tetapi untuk mengangkat Fat Dragon. Saudaraku, tolong aku. Saat berikutnya, teriakan minta tolong Fei Long tiba. Fei Long sedang diburu oleh empat monster kuat sepanjang jalan, dan datang ke arah Lu Chen. Fei Long memegang dua kuali dan melawan serangan dari empat monster kuat, itu seperti kura-kura yang menyusut dalam cangkang kura-kura, pengecut dan ketakutan. Lu Chen, lari, suara Zhuoking datang, tetapi Lu Chen tidak mendengarnya dan tidak memperhatikannya. Lu Chen mendongak dan melihat Fei Long membawa empat monster kuat, dan tiga monster kuat lainnya bergegas turun, jadi dia tersenyum dengan marah. Kuda lumpur, jangan datang, atau datanglah sebanyak yang kamu mau, bagaimana saya bisa menyelesaikannya membunuh secara tiba-tiba. Naga gemuk, aku akan membantumu. Dengan raungan keras, Kuanseng mengangkat tombaknya untuk menemuinya, memblokir dua monster kuat itu, dan mengambil setengah dari tekanan untuk Fei Long. Saudaraku, kenapa kamu tidak ikut juga? Begitu tekanan Fei Long berkurang, dia berbalik dan bertarung dengan dua pembangkit tenaga klan monster yang tersisa, tapi dia masih sedikit malu. Pembangkit tenaga klan monster ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari pembangkit tenaga klan monster yang dia temui sebelumnya. Jadi dia masih berharap Lu Chen mau ikut berbagi beban. Lihat betapa mulusnya dia di masa jayanya, kenapa kamu begitu pengecut? Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia menunjukkan jarinya dan mengukul monster kuat dari ras monster yang bergegas ke depan lebih dulu. Dia lebih kuat dariku, tidak, dari segi kekuatan, kamu tidak kalah dengan Kuanseng, dan dalam hal keterampilan bertarung, kamu jauh lebih kuat dari dia. Dari segi perlengkapan, siapapun yang bisa mengalahkanmu sampai mati dengan tiga cangkang kura-kura, kamu punya kekuatan tempur terkuat. Saat berbicara di mulut Lu Chen, tangannya tidak berhenti, dan dia menunjuk lagi. Yao Zhu kuat kedua yang bergegas mengarahkan jarinya ke tempat, dan pedang serta pedangnya hancur berkeping-keping. Monster kuat terakhir yang bergegas mendekat melihat kedua kaki tangannya terbunuh dalam sekejap, dan langsung kencing ketakutan. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa lari. Aku, di kunci, orang kuat dari ras monster terkejut, semua pikirannya hilang, dan dia menunggu untuk mati dalam keadaan linglung. Kanopi darah meledak, orang kuat lainnya di alam tiangang jatuh. Jauh di atas langit, orang-orang kuat di kedua sisi musuh dan kami tercengang. Sangat mudah untuk membunuh tiga orang kuat berturut-turut, dan itu masih merupakan pembunuhan satu pukulan. Kekuatan tempur ini, semua pembangkit tenaga klan monster memandang lucen, mata mereka penuh dengan kepanikan dan ketakutan, dan mereka semua memiliki satu pemikiran di dalam hati mereka, monster aneh, penjahat, dan mesum. Semua pembangkit tenaga listrik memandang lucen, mata mereka penuh dengan ekstasi dan keterkejutan, dan mereka semua memiliki satu pemikiran di dalam hati mereka, jenius, bakat yang tiada taraf. Untuk apa kamu berdiri di sana, penguasa kota iblis sangat marah, sambil menunjuk ke arah bawahannya yang tertegun, dia berteriak, pergi ke seratus orang dan ledakan lucen sampai mati, kamu harus meledakan lucen sampai mati. Setelah itu, beberapa monster kuat memisahkan diri dari pertempuran awal dan mengepung lucen satu demi satu. Dengan hilangnya seratus pembangkit tenaga klan monster, pihak klan monster masih berada di atas angin, namun tekanan pada pihak manusia sangat berkurang. Meskipun mereka masih dirugikan, situasi pertempuran secara keseluruhan lebih baik. Seratus pembangkit tenaga klan monster secara bertahap mendekat, agresif dan mematikan, dan satu-satunya target adalah lucen. Mata lucen dingin dan ekspresinya serius. Dia mengerahkan semua energi sebenarnya di Chaos Orb untuk mengedarkan seluruh tubuhnya untuk menyerang kapan saja. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pengepungan oleh banyak orang kuat, dan dia tidak memiliki gerakan membunuh kelompok besar dengan kerusakan yang luas, jadi beraninya dia meremehkan musuh. Lei Ting Ping Yue, yang kekuatannya setara dengan jari kedua yang yang, hanya dapat menyapu ke bawah alam tiangang, tetapi tidak dapat membunuh yang kuat di alam tiangang, jadi tidak ada gunanya. Pisau kedua zantian adalah yang paling kuat, tetapi ini bukanlah gerakan membunuh berkelompok, dan membutuhkan berbagai tambahan setelah ditebas. Meskipun kekuatan pisau pertama zantian tidak sebaik yang kedua, tetapi dia sudah berada di alam yuan dan tingkat ketujuh, dia dapat menggunakan kekuatan penuh dari pisau pertama, dan sama sekali tidak ada masalah untuk membunuh orang kuat biasa di alam tiangang. Masalahnya adalah konsumsinya terlalu banyak, dan dia tidak mau menggunakannya bahkan dalam pertarungan biasa. Ada pun jari ketiga yan yang, membuka gunung dengan pedang runcing, kuat dan konsumsi rendah, tentu saja itu adalah keterampilan tempur normal yang harus digunakan. Oh, ledakan, tiba-tiba terdengar dua ledakan. Jauh di atas langit, dua pembangkit tenaga klan monster difoto menjadi dua kanopi darah. Segera, sosok gemuk muncul di udara, dan naga gemuk itu turun darinya. Melihat situasi Lucen berbahaya, Fei Long mengeluarkan energi aslinya dalam keputusasaan, dan meledakan dua monster kuat yang terjerat dengannya. Secara berurutan, dan bergegas turun untuk mendukung Lucen. Engah, engah, saat ini, ada dua suara menusuk lagi. Jauh di atas langit, dua pembangkit tenaga klan monster lagi ditusuk dan diledakan. Kemudian, sosok lain mendarat di samping Lucen. Itu adalah Kuan Seng, dan dia juga sedang terburu-buru. Dia dengan panik menikam dua monster kuat sampai mati, dan kemudian bergegas turun untuk mendukung Lucen. Juga, dua murid sekte yang bercampur dengan Kuan Seng, dua pembangkit tenaga listrik alam tiangang yang baru dipromosikan, juga bergegas mendekat. Namun kedua orang tersebut terluka dan kondisinya kurang baik. Siapa namamu? Lucen bertanya pada kedua orang itu. Rompi, Niu Ding, kedua pria itu merespons masing-masing. Perang sudah berakhir, jika kalian berdua tidak mati, aku akan mengolahmu. Lucen selalu membalas mereka yang berani membantunya di saat krisis, dan dia tidak pernah pelit. Masalahnya, kedua orang ini harus bertahan hidup, kalau tidak mereka semua hanya awan mengambang. Terima kasih saudara, keduanya sangat gembira, dan segera mengetahui dari Kuan Seng, menyebut Lucen sebagai kakak laki-laki mereka. Mereka bersama Kuan Seng, mereka adalah saudara lelaki Kuan Seng yang setia, dan Kuan Seng menjadi kuat setelah menerima hadiah dari Lucen, dan mereka tentu mengetahuinya. Sekarang Lucen berkata untuk mengolahnya, bukankah mereka akan bersemangat. Mereka juga ingin memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Kuan Seng. Semua orang makan satu, dan sisanya disisihkan. Lucen menjentikkan tujuh atau delapan pil ke mereka, dan kemudian beberapa pil ke Fei Long dan Kuan Seng, dan berkata, Kamu juga makan saja jika kamu terluka, dan jika kamu tidak memilikinya, mintalah padaku, aku akan mengurusnya. Pil penyembuhan lima pola, mereka berempat sangat gembira, ini adalah pil penyembuh yang sangat ampuh, jika diminum saat terluka bisa langsung meringankan lukanya, dan efek penyembuhannya sangat baik. Ada juga orang kuat dari ras manusia yang ingin datang membantu, namun ditahan oleh orang kuat dari ras monster. Empat orang kuat dari umat manusia telah melarikan diri, dan mereka tidak ingin ada lagi orang kuat di sekitar Lucen yang membantu mereka. Fei Long ke kiri, Kuan Seng ke kanan, dan Vest serta Niu Ding membantuku melihat ke belakang. Menghadapi ratusan pembangkit tenaga klan monster yang mendekat, Lucen segera membuat pengaturan. Ini adalah pertarungan jarak dekat yang besar, dan pedang mengarah ke gunung terbuka dengan kekuatan untuk menembus. Kita harus menjauhkan Fei Long dan yang lainnya darinya, kalau tidak dia akan terikat dalam pertarungan. Membunuh, seratus pembangkit tenaga klan monster meraung serempak, dan bergerak satu demi satu, dan mereka semua membombardir Lucen. Jari api yang, ketika pedang diarahkan ke satu titik, awan dan angin berubah warna, kekuatan jari ada di mana-mana, ruangnya rusak, dan dalam jarak seratus kaki dari garis lurus, itu berada dalam jangkauan kekuatan jari yang menghancurkan. Jari ketiga yanyang adalah serangan dua jari, kekuatan kedua jari digabungkan menjadi satu, kekuatan ditumpangkan, dan kekuatan menjadi dua kali lipat. Kekuatan satu jari adalah 1,44 miliar kati, dan kekuatan dua jari adalah 2,88 miliar kati. Itu sebabnya, Lucen berani berpikir bahwa dia adalah yang terkuat di antara penonton, dan dia bahkan tidak memperhatikan penguasa kota-kota iblis. Kekuatan 2,88 miliar kati, cukup untuk mengalahkan orang kuat manapun di alam tiangang yang hadir. Alam tiangang mengambil jurusan 9 batas tubuh manusia, secara kolektif disebut sebagai 9 ekstrim tiangang. Satu tiang adalah yang terendah dan 9 tiang adalah yang tertinggi. Di alam tiangang, tingkat kultifasi lebih tinggi, basis kultifasi lebih maju, dan metode kultifasi benar-benar berbeda dari masa lalu. Satu tiang tiangang, dengan kekuatan dasar 1 miliar kati, mengambil jurusan lautan kesadaran, dengan memperluas lautan kesadaran sebagai inti budidaya. Saat lautan kesadaran meluas, kekuatan jiwa yang tersimpan di lautan kesadaran juga meningkat dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Raja Alkimia Umum berada di alam tiangang, jika tidak, mereka tidak akan memiliki kekuatan jiwa sebanyak itu untuk mengaktifkan api jiwa. Dua kutub tiangang, dengan kekuatan dasar 2 miliar kati, utama dalam kekuatan jiwa, dengan kekuatan mengkonsolidasikan jiwa sebagai inti budidaya. Tiga kutub tiangang, dengan kekuatan dasar 4 miliar kati, jurusan makan yaitu bigu, tidak memakan kembang api di dunia, dan memperoleh energi dari aura langit dan bumi. Empat kutub tiangang, kekuatan dasarnya 8 miliar kati. Lima kutub tiangang, kekuatan dasarnya 16 miliar kati. Enam kutub tiangang, kekuatan dasarnya 32 miliar kati. Dengan analogi, ketika Anda mencapai jiwa ji tiangang, kekuatan Anda akan sangat menakutkan. Namun, di antara semua orang kuat di alam tiangang yang hadir, hanya Zhuoking dan penguasa kota Yao Cheng yang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kedua di tiangang, dan semua orang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di tiangang, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Lucen, jari Lucen, dalam jarak 100 kaki dari garis lurus, membunuh semua orang, dan tidak ada yang selamat. Di tempat, lima pembangkit tenaga klan monster direduksi menjadi sampah, menakuti pembangkit tenaga klan monster lainnya untuk bubar satu demi satu, tidak berani berkumpul. Hati-hati dengan jari-jarinya, jangan saling mengikuti, mudah tertusuk, menyebar dan menyerang ke segala arah. Monster kuat itu meraung dan mulai membubarkan diri. Beberapa berjalan ke kiri Lucen, beberapa berjalan ke kanan Lucen, dan beberapa berkeliling, mencoba menyelinap menyerang dari belakang Lucen. Tiba-tiba, Fei Long, Guan Cheng, Majia dan Niu Ding bertemu musuh satu demi satu, dan mereka semua melakukan perlawanan. Mereka bertarung dengan gembira, tetapi mereka hanya berbagi sebagian kecil dari tekanan pada Lucen. Bagaimanapun, target utama Yao Zhu adalah Lucen, dan kekuatan utama mereka juga ditujukan pada Lucen, dan mereka tidak akan memberikan terlalu banyak kekuatan pada empat lainnya. Lucen menyalakan lampu Yubu, berkeliaran di antara klan monster yang kuat, memanggil nama satu persatu, dan meledak dengan satu sentuhan tombol, tanpa ampun. Setelah Yuan dan Realem tingkat ke-7, kecepatan Yubuangbu naik ke tingkat yang lebih tinggi, begitu cepat sehingga hanya ada hantu yang tersisa. Monster yang kuat tidak bisa melihat jalan Lucen sama sekali. Hanya Lucen yang mengalahkan mereka, dan mereka tidak bisa mengalahkan Lucen sama sekali, ke dalam keadaan pasif. Pertempuran di pihak Lucen menarik perhatian musuh dan kami, dan pertempuran di darat hampir berhenti. Di bawah tembok kota, jutaan pasukan klan monster telah berhenti menyerang, dan mereka menatap ke sisi Lucen. Di tembok kota, murid Suantian tidak perlu bertarung, mereka semua melihat ke atas dan menatap Lucen. Ini semua adalah petarung di bawah alam Tiangang. Meskipun jumlah orangnya banyak, mereka bukanlah kekuatan tempur utama, dan sulit untuk mempengaruhi situasi pertempuran. Pertempuran di atas adalah medan perang kelas atas, dan itulah kunci untuk menentukan hasil perang ini. Jika yang kuat di sisi lain dikalahkan, maka situasi umum sudah berakhir, dan mereka tidak bisa menahan penindasan yang kuat di alam Tiangang. Di medan perang kelas atas, ras monster telah lama mendominasi, dan umat manusia berada di ambang kehancuran. Jika umat manusia ingin menang, pasti ada keajaiban, dan Lucen menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa, dan memimpin seratus monster kuat, langsung menjadi medan perang terpenting, dan juga harapan umat manusia. Jika Lucen cukup sesat untuk mengalahkan seratus monster kuat dan merusak vitalitas klan monster, ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Jika Lucen dikalahkan, maka tidak perlu mengatakan apapun, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertarung sampai mati adalah dengan bertarung sampai orang terakhir. Ledakan, 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 saat ledakan terdengar satu demi satu, ada lebih banyak kanopi darah di udara. Satu demi satu, pembangkit tenaga klan monster jatuh dari udara, dan jatuh satu demi satu. Jatuhnya setiap anggota kuat Yao Zhu membuat Yao Zhu sedikit tertekan, namun membuat Yao Zhu sedikit bahagia. Setiap kali Lucen mengulurkan jarinya, dia pasti akan membunuh satu klan monster yang kuat. Kadang-kadang, dia membunuh dua atau bahkan tiga monster dengan satu jari, Fei Long dan Kuan Sheng juga meraih prestasi dalam pertempuran tersebut, membunuh banyak monster kuat. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pemberani, memiliki harta di tangannya, dan memiliki keterampilan tempur tingkat menengah di surga. Dia telah berubah dari orang kuat biasa di alam tiangang menjadi orang kuat di alam tiangang. Membunuh, hanya menikam sampai mati beberapa pembangkit tenaga listrik Yao Zhu yang lebih lemah. Seperti yang dikatakan Lucen, Fei Long memiliki perlengkapan terbaik dan alat pelindung yang kuat. Meskipun keterampilan tempurnya berada pada level yang sama dengan Kuan Sheng, kekuatan tempurnya secara keseluruhan lebih baik daripada Kuan Sheng. Ketika Fei Long terbiasa dengan pertarungan yang kejam, semakin banyak dia bertarung, semakin mudah, dan dia tidak begitu pengecut. Dua kuali Fei Long dapat diserang dan dipertahankan, dan dia mengenakan baju besi tebal dengan beberapa lapisan peredam kejut. Hampir tidak ada monster kuat yang bisa melukainya, bahkan saat menghadapi beberapa monster kuat. Mereka yang juga tidak terkalahkan terlebih dahulu. Ketika Kuan Sheng membunuh tiga klan monster yang kuat, Fei Long telah membunuh lima dari mereka, dan kekuatan tempur dibagi menjadi beberapa poin. Majia dan Niu Ding tidak sekuat itu dalam pertarungan, mereka bahkan tidak bisa membunuh monster yang kuat, dan mereka bahkan bukan lawan dari monster yang kuat. Tapi mereka berdua adalah roh hantu, bertarung satu sama lain, nyaris tidak berhasil melindungi diri mereka sendiri, dan hanya berbagi dua musuh untuk Lu Chen. Lu Chen merawat mereka dengan baik, dan sesekali kembali untuk membersihkan musuh-musuh mereka dan menghilangkan stres mereka. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari setengah dari seratus pembangkit tenaga klan monster ini mati, dan jika mereka terus bertarung, mereka akan dibantai oleh Lu Chen. Bagaimana mungkin Lu Chen? Hanya alam Yuan dan tingkat ketujuh, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, sungguh tidak bisa dipercaya. Dua ribu kaki di langit, Zhu Woking melihat ke bawah pada pertempuran di bawah, dia terkejut dan gembira, dan terus menepuk keningnya. Aku benar-benar salah menilai, ketika Lu Chen menjadi pusat perhatian dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir bagaimanapun, kita harus fokus pada pengembangan bakat. Ah, tidak, setelah pertempuran ini, saya ingin menyebut dia sebagai Sekte Dalam. Tidak, saya ingin menyebut dia sebagai murid sejati. Petik dua, pergilah seratus orang lagi, bahkan jika mereka menghabiskan hidup mereka, mereka akan membunuh Lu Chen. Situasi pertempuran seperti, itu membuat penguasa kota-kota iblis marah. Di medan perang utama kelas atas, seratus pembangkit tenaga klan monster lainnya direbut, dan tekanan pada umat manusia turun tajam. Selain itu, Lu Chen bertarung dengan indah, menahan kekuatan. Utama klan monster, yang sangat meningkatkan moral klan yang kuat, dan ada kecenderungan samar untuk melakukan serangan balik. Faktanya, Lu Chen memukul begitu banyak jari Yan Yang. Sekarang, kondisi Lu Chen menurun, dan kecepatan Yu Buang Bu melambat. Tidak mungkin menang dengan gerak kaki, dan dia harus bertarung langsung dengan monster yang kuat. Dan ada seratus pembangkit tenaga klan monster lainnya, semuanya menyerang dengan putus asa, Lu Chen tidak tahan lagi. Meski Ling Shen Yuanya dan San Wen Lingqi dan tidak banyak, namun dalam situasi ini, Lu Chen harus mengambilnya juga. Begitu dia kembali ke kondisi puncaknya, Lu Chen menjadi kuat lagi, dan sejumlah besar pembangkit tenaga klan monster ditunjukkan dalam sekejap. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga klan monster yang masih hidup, melihat Lu Chen begitu mesum, jantung semua orang mulai berdebar kencang. Jika bukan karena bos kota monster, mereka semua pasti ingin melarikan diri dari medan perang. Lu Chen, biarkan aku membantumu. Sebuah suara terdengar, sesosok datang dengan cepat, itu adalah Sangguan Jin. Sangguan Jin adalah target utama dari pembangkit tenaga klan monster, dan telah terjerat oleh banyak pembangkit tenaga klan monster, dan pertahanannya rendah, jadi dia tidak berani menggunakan jurus besar dalam pertarungan kelompok, dan akhirnya memenggal beberapa pembangkit tenaga klan monster, akhirnya pecah dari pengepungan dan bergegas. Fei Long, lindungi Sangguan Jin. Melihat Sangguan Jin mendekat, Lu Chen segera dikelilingi oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga klan monster, dan langsung teringat pada Fei Long. Saya, Fei Long Zheng bersenang-senang membunuh, dan dia terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Lu Chen. Siapa bukan kamu, gunakan kualimu untuk membantu Sangguan membangun garis pertahanan. Kata Lu Chen, beralih ke pertahanan, jadi aku tidak perlu menyerang. Fei Long berkata tidak puas, apakah kamu tidak punya pot lain? Lu Chen sedikit kesal saat melihat Fei Long mendorong maju mundur. Baiklah, Fei Long sangat tidak berdaya, kakak laki-lakinya pelit, dia harus mendengarkan perkataan kakak laki-lakinya, kalau tidak akan ada banyak sepatu kecil untuk dipakai di masa depan. Kuan Sheng, pergi dan jaga Fast dan Nyu Ding, mereka tidak bisa bertahan lagi. Lu Chen memberi perintah lagi kepada Kuan Sheng, dan tanpa basa-basi lagi, Kuan Sheng berlari menuju Majia dan Nyu Ding. Dikepung oleh lebih dari selusin monster kuat, melebihi batas Sangguan Jin, Sangguan Jin segera terluka, dalam situasi yang buruk, dan terancam terjatuh kapan saja. Inilah kekuatan pertahanan nomor satu di dunia. Kelinci Yao Su, gemetar, semburan minuman terdengar. Saya melihat sebuah bola besar menggelinding masuk. Kemanapun ia pergi, ruang itu bergetar dan meledak. Beberapa monster kuat memukul bola, tapi mereka tidak bisa memukul bola. Bolanya tampak kebal, air dan api. Tiba-tiba, bola itu terbelah menjadi dua bagian, dan seseorang melompat keluar, memegang dua belahan di masing-masing tangan, seperti dua kuali, membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan menamparkan kuali itu ke orang kuat Yao Su yang tidak siap. Ledakan, ledakan, dalam sekejap, dua pembangkit tenaga klan monster yang tidak beruntung di foto sebagai tentakel berdarah. Apa yang kamu lakukan di sini? Sangguan Jin mengenali Fei Long, dan tidak bisa menahan cemberutnya, menunjukkan ketidaksenangan. Fei Long adalah seorang konselor terkenal, dia pandai menyelinap untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan senjatanya adalah perisai seperti dua pot, meskipun Fei Long memiliki rekor bagus hari ini, dia tidak terlalu memikirkan Fei Long. Jian Siu suka maju tanpa rasa takut, bertemu dewa dan membunuh dewa, melihat Buddha dan membunuh Buddha. Fei Long adalah kebalikan dari dia, dan kepribadiannya tidak sesuai dengannya. Bagaimana dia bisa menyukai Fei Long? Lu Chen lah yang memintaku untuk datang. Kamu pikir aku ingin datang. Fei Long berkata sambil melemparkan pil penyembuh lima pola ke Sangguan Jin, jika kamu menelannya, lukanya akan segera hilang, jika tidak, bagaimana kamu akan terus bertarung. Meskipun kekuatan bertarung Sangguan Jin sangat kuat, dan dia menduduki peringkat pertama dalam daftar murid, Fei Long tidak terlalu menyukai Sangguan Jin. Karakter Sangguan Jin serius, dia tidak bisa menerima lelucon, dan dia tidak cocok dengannya. Selanjutnya, Jian Siu hanya mengolah serangan, bukan pertahanan, yaitu kue renyah yang akan pecah jika disentuh, yang bukan gayanya sama sekali, dan dia juga meremehkan Jian Siu. Fei Long berpikir jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya, sungguh sia-sia seni bela diri. Tentu saja, begitu Fei Long tiba dan langit terbuka, kedua kuali itu segera memberi Sangguan lapisan pertahanan yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat monster menyerang, mereka selalu dijinakkan oleh kuali Fei Long, dan mereka tidak bisa menyerang sisi Sangguan Jin sama sekali. Mengapa kamu memiliki pil penyembuhan lima pola? Sangguan Jin melihat pil itu, sedikit terkejut. Kakak laki-lakiku Lucen berhasil, bukankah luar biasa? Pernahkah kamu melihat pil tingkat tinggi seperti itu? Naga gemuk tertawa. Apakah Lucen dan kultivasi? Sangguan Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, tidak banyak prajurit dan Siu, dan hanya ada sedikit prajurit dan Siu yang kuat. Pasti dan Siu yang bisa membuat alkimia. Jangan nakal, cepat minum obat untuk memulihkan lukamu. Aku akan membelamu. Kamu bisa menggunakan pedangmu untuk membunuh orang. Desak naga gemuk. Sangguan ingin meminum pil penyembuh lima butir, dan luka di tubuhnya segera pulih, dan kondisinya berangsur pulih. Sekarang Fei Long membelanya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan, dan langsung menggunakan jurus besarnya untuk menyerang musuh yang menyerang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!